Mona, Cindy, karena besok adalah hari libur, bagaimana kalau kalian menginap saja malam ini di rumahku? Aku kebetulan sudah meminta izin kepada mama, kalian diperbolehkan untuk menginap. Wah, ide bagus, aku juga ingin sekali menginap di rumahmu. Tapi aku harus meminta izin dulu kepada mama. Tentu, kamu harus minta izin dulu, tapi aku yakin sih pasti kamu diizinkan. Tenang saja, aku jamin perut kalian akan kenyang dengan makanan enak. Mama aku akan mempersiapkan segalanya. Ah, aku jadi mau. Ya sudah, sekarang aku mau pulang dulu mempersiapkan segalanya. Aku tunggu kalian di sore hari ya. Jangan lupa. Iya, kami pasti akan datang. Ayo, Cindy, kita pulang dulu. Kita harus segera minta izin kepada mama untuk menginap di rumah Cila. Iya. Saat sore harinya. Cila, Cila, kami datang. Eh, kalian sudah datang, ngapain bengong aja? Yuk langsung aja masuk ke dalam rumahku. Iya deh, kalau gitu. Selamat datang di rumahku. Wah, ini rumah kamu ya? Iya. Oh, kalian sudah datang. Ayo, kalian langsung aja masuk ke dalam kamarnya si Cila. Nanti tante akan mempersiapkan makanan yang enak untuk kalian. Kalian nantikan saja ya. Baik tante, terima kasih. Udah repot-repot. Gak apa-apa. Udah, yuk langsung aja ke kamar. Iya. Ini sih. Wah, ini kamar kamu ya? Tentu. Ini kali pertama aku masuk ke dalam kamar kamu. Ranjangnya juga ada dua susun. Iya. Nanti satu orang bisa tidur denganku dan yang satunya lagi bisa sendiri di atas. Asik, aku di atas sendiri ya. Boleh. Ngomong-ngomong ini apa? Oh, itu adalah jus buah. Buatan mamahku. Rasanya enak sekali. Mamahku kan jualan jus buah lho. Pokoknya 100%. Sari buah. Asli. Wah, aku cobain ya. Aduh, enak banget manis. Aku suka banget lho Cila. Mamah kamu emang hebat. Tentu saja mamahku. Wah, tante makanannya banyak sekali dan terlihat sangat enak. Tentu tante kan sudah mempersiapkan untuk kalian. Ayo jangan dilihat aja. Silahkan dinikmati. Tante tinggal dulu ya. Wow, ramennya besar ya ramen jumbo. Ini aku tahu dari penampilannya saja sudah terlihat enak pokoknya. Yaudah yuk langsung aja kita makan. Nah, beres makan harus segera kita rapikan kembali. Tentu saja itu adalah sopan santun. Yuk, rapikan. Sudah selesai. Mejanya sudah rapi. Wah, kalian sudah selesai ya makannya. Ya, tante terima kasih makanannya enak. Nah, sekarang kalian siap-siap untuk tidur. Jangan lupa sebelum tidur, sikat gigi dulu dan jangan lupa pipis ya. Wah, makanan mamah kamu tuh masakannya enak sekali. Apalagi ini jusnya nih. Aduh, enak banget nih jusnya. Ih, kamu dari tadi minum jus terus. Awas loh. Jangan lupa pipis. Kamu udah pipis belum sih? Udah. Pagi hari yang cerah. Ayo bangun. Ayo sini. Loh, kok si Mona gak bangun-bangun ya? Mona, bangun. Kenapa dia gak bangun ya? Ini udah pagi loh padahal. Mona, ayo bangun dong. Mon. Kenapa? Ada apa ini siwa? Gak tahu ma. Itu si Mona gak mau bangun. Dari tadi udah kita bangunin kok gak bangun-bangun. Ya ampun, Mona. Bangun, nak. Aku malu, tante. Rah, kenapa malu? Ayo bangun. Sudah siang ini. Tante, maafkan aku. Aku males bangun. Soalnya ternyata aku ngumpul. Ya ampun, gerahin kenapa. Ini kayaknya kamu gak pipis dulu nih sebelum tidur. Iya, maafkan aku ya, tante. Nanti kasurnya aku cuci deh minta bantuan mamahku. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali sebelum kamu tidur, pastikan kamu harus pipis dulu ya. Dan sikat gigi yang bersih. Ya, tante. Aku menyesal. Aku terlalu banyak minum jus buah. Abis jus buah, tante. Enak sekali sih. Ya sudah. Sekarang kamu bersih-bersih aja ya. Terima kasih sudah menonton.